ditanjakan batu jomba jadi yang akan melintas apakah berhasil tetap juga kebut selamat menikmati selamat menikmati dan bahkan kendaraan pribadi pun seperti kita lihat sama-sama itu kendaraan pribadi akan ditarik sementara pembukaan jalan baru terus dilakukan oleh warga bisa sama-sama kita saksikan pembukaan jalan baru yang dibuka warga masih terus berlangsung yuk sama-sama kita lihat mobil pribadi yang akan dilakukan penarikan di jalan nasional batu jomba ini itu dia sobat kendaraan pribadi lihat masih sulit melintasi tanjakan batu jomba dan terpaksa harus dibantu tarik semuanya kita saksikan inoppa inoppa ditarik sobat kita lihat iluk ini ditarik atau enggak oke mantap berhasil naik di tanjakan batu jomba eits eits seperti inilah penampakan jalan baru yang dibuat oleh warga alat berat masih terus beroperasi ini bekerja untuk melakukan pengerokan jalan baru ini sepanjang 60 meter dengan lebar 6 meter untuk volume pekerjaannya bisa kita saksikan sudah tembus namun tinggal dilakukan pendataran dan pengerasan bisa sama-sama kita saksikan seperti inilah penampakan jalan baru batu jomba proses pengerokan material masih terus dilakukan alat berat saat ini seperti alat berat melakukan pemindahan material dari bukit-bukit yang sebelah kiri yang dulu kemarin sempat ditumpuk ini dipindahkan ke sana oke sobat mobil cold diesel yang melintasi tanjakan terjal batu jomba harus dibantu tarik mari sama-sama kita lihat proses penarikan mobil truk cold diesel selamat menikmati selamat menikmati ya sobat seperti inilah penampakan jalan baru batu jomba yang dibuat oleh warga ini jalan ini dibuka dan ataupun dibuat oleh warga nah ini dia penampakannya oke mobil logging mencoba tanjakan batu jomba wow 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 iya bos sobat bisa sama-sama kita saksikan seperti itulah dia tetap tidak mampu melintasi tanjakan batu jomba dan terpaksa harus dilekukan penarikan ya sobat truk logging terpaksa harus ditarik sama-sama kita saksikan proses pengerja jalan ini sobat bisa dikatakan kerjanya cukup cepat karena jalan yang 60 meter ini sudah terbuka saat ini dilakukan pembersihan pembersihan galian kemarin kemarin oke sobat kita sama-sama kita saksikan ada terlihat penampakan mata air di jalan baru ini kita mencoba melihat dari dekat ini 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 sobat lumayan beras dan mata air itu sumbernya dari sini sobat nah semuanya kita saksikan pembersihan pembersihan mata air ini sobat penunggahan mata air ini tidak menjadi kendala kendala untuk pengerjaan jalan baru ini dan semoga bisa diatasin ya pembersihan material terus dilakukan proses pengerjaan jalan baru masih terus dikebut tidak semua sampai semoga terima sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati mudah-mudahan pembukaan jalan baru ini akan menjadi solusi bagi misi jalan nasional Batu Jomba jalan baru yang dibuka oleh warga ini diketahui sepanjang 60 meter dan dengan lebar 6 meter proses pengerjaannya kalau kita lihat dari volume kerjanya cukup cepat karena 2 hari sudah terlihat selamat menikmati sama-sama kita saksikan seperti inilah penampakan jalan baru waktu Jomba yang dibuka oleh warga ini dia penampakan jalan cowat dan jalannya tadi sudah tembus namun ini tinggal pendataran dan pemberian material jalan ini sepanjang 60 meter dengan lebar 6 meter bisa sama-sama kita saksikan nah itu dia ya jalan besarnya oke sobat mari sama-sama kita saksikan grup pusologi mencoba tanjakan Batu Jomba wow tetap tidak mampu menanja dan terpaksa harus dibantu tarik oke sobat proses penarikan dengan mobil truk logging bisa sama-sama kita saksikan tanjakan lama Batu Jomba masih tetap sulit dilintasi kendaraan-kendaraan besar bermuatan bahkan truk-truk kosong tanpa muatan truk logging ini juga sulit untuk melintasi tanjakan Batu Jomba dan terpaksa harus dibantu tarik sobat mari sama-sama kita saksikan truk logging lagi kembali melintasi tanjakan Batu Jomba apakah mobil ini mampu sama-sama kita saksikan bannya tidak mampu juga sobat harus dibantu tarik persiapan penarikan mobil yang menarik mobil yang akan ditarik sobat saksikan saksikan kita lihat sama-sama bannya oke selamat sobat mobil pribadi mencoba lintas iya iya ajar terus oke 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 mari sama-sama kita saksikan oke wow dikawal dikawal bersenjata mobilnya dikawal anggota bersenjata nah sesama-sama kita lihat tuh anggotanya lari sementara di jalan lama Batu Jomba atau tanjakan Batu Jomba ini masih sulit dirintasi kita lihat mobil pribadi saja harus dibantu tarik untuk melalui tanjakan Batu Jomba ini saat ini bisa sama-sama kita saksikan proses penarikan mobil Avanja halo sobat seperti inilah penampakan tanjakan jalan nasional Batu Jomba terbaru atau saat ini tanjakan semakin curam dan sepertinya tetap sulit dilalui kendaraan roda keempat bahkan kendaraan roda oke sobat bisa sama-sama kita saksikan ini mobil pribadi oh yang mencoba lintasi tanjakan ekstrim Batu Jomba ini tetap juga sulit sobat nah tetap harus dibantu tarik karena tanjakannya semakin curam meski kondisi jalan sudah tidak berlumpur namun tanjakan Batu Jomba masih tetap sulit dilalui oke oke sobat mari sama-sama kita saksikan proses penarikan teman-teman teman-teman Sobat Truk logging mencoba Anjakan batu jomba Mari sama-sama kita saksikan Tetap juga Masih gagal menanjak Sobat Dan seperti biasa Harus dibantu tarik Terima kasih telah menonton Oke sobat mari sama-sama kita saksikan Proses penarikan Ini deh sobat Jalan berat Dan membuat jalan Akan membersihkan Material Tanah Oke Wow Sama-sama kita saksikan Menangin Diagat Pue Nah Jalan berat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini akan terlihat seperti apa polo, mei, jalan baru batu jomba ini selamat menikmati 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 dan subscribe-nya agar saya bisa menampilkan informasi-informasi terbaru terkait kondisi Jalan Nasional Batu Jomba